Ada pepaya, ada melon, ada apal, ada apir, ada apuka, naga, sama nangka Jangan lupa sebelum menonton video ini silahkan tekan tombol subscribe Karena dengan subscribe channel ini maka anda telah mensupport channel ini biar lebih berkembang lagi Terima kasih Hai teman-teman, welcome to my channel Ketemu lagi dengan saya Chris di youtube channel saya Dan hari ini teman-teman saya lagi berada di salah satu tempat yang merupakan langganan saya untuk mengisi kehausan saya Dan sebelum saya melanjutkan ke video ini saya ucapkan selamat berpuas untuk teman-teman yang menjalankan ibadah puasa Semoga ibadah puasanya lancar-lancar terus dan jaya Dan untuk hari ini saya lagi berada di salah satu tempat yang seperti tadi saya bilang untuk menghilangkan rasa haus Inilah tempatnya Ini disini di depan sini ada tertulis shop es buah kelapa Tapi dengan tulisan buah kelapa ini bukan saja shop buah kelapa yang ada disini Tapi tersedia berbagai macam shop buah atau es buah Dan seperti apa tempatnya dan seperti apa kegokilan saya bersama dengan pemiliknya dan penjualnya Teman-teman ikuti saya dari awal video ini sampai akhir video ini Supaya teman-teman bisa lihat berapa sih harga shop buah yang ada disini Itu untuk teman-teman kita Oke, bandingkan sendiri dengan harga di tempat teman-teman Seberapa murah disini dan di tempat teman-teman Oke, ikuti saya terus Terima kasih telah menonton! Halo Pak Iya Selamat sore Pak Oh siap bos Iya siap Mari Pak boleh kenalan Dengan Bapak siapa? Ini Bapak Dede Bapak Dede Bapak Dede bagaimana kabar hari ini? Ya Alhamdulillah ini Alhamdulillah Dan saya lihat disini nih Sepertinya akan laku dengan cepat Pak ya? Ya Alhamdulillah kita Langganan sudah banyak juga Pak Langganan sudah banyak ya Mau bulan susi ini buka-buka puasa Banyak yang beli Oh gitu ya Pak ya Dan kalau dilihat daripada Oh iya boleh silahkan Silahkan Sambil Pak Bungkus Jadi ini ada teman-teman Ada yang berbelanja juga Nanti jam jam 4, jam 5 sudah mulai Ini buka puasa Pak Iya jam 4, jam 5 ya Pak Untuk pelanggan yang merupakan pelanggan Oh tetap nih Apalagi di bulan-bulan puasa gini Biasanya satu orang tuh bisa pesan Sampai berapa bungkus Pak? Kalau setandar 3 Pak Palingnya 1 orang 3 bungkus Satu orang 3 bungkus ya? 3 bungkus Kalau harga es buah ini sendiri Ini berapa harganya Pak? Saya biasanya jual 13 Karena kalian mau puasa Bahan-bahan agak mahal Kita naikkan dulu sementara 15 Nanti kembali lagi mungkin 13 Habis kebarat Iya 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 Soalnya baku ini Iya bahan buahnya kan Iya terbatas, baku rebut Iya betul Karena banyak yang cari kan Makanya harganya juga naik Nah kebetulan puasa ini panas Jadi banyak yang kosong barang-barang Banyak yang kosong Oh iya siap Terima kasih Iya disini Ini ada Soboa ya Tadi minta maaf Soboa Kemudian Es doger Es kelapa Jadi kalau dari Soboa tadi berapa? 15? Iya dari 13 jadi 15 Kemudian untuk es doger 10 ribu 10 ribu es kelapa? Es kelapanya 10 10 ribu Jadi teman-teman Kalau es buah untuk sementara Kata bapaknya Karena memang Stok buahnya menipis Karena banyak orang yang mencari buah Jadi agak mahal buahnya Dan harganya Sementara naik itu menjadi 15 ribu Kalau es doger ini tetap Sama es kelapa 10 ribu saja Dan bisa bandingkan dengan harga Di tempat teman-teman Dan teman-teman Pasti bisa tahu sendiri ya Sementara ini paling murah Tandar lah Dan kalau boleh tahu Buah apa saja Pak yang ada di sini? 7 macam Pak 7 macam apa-apa saja Pak? Ada pepaya Ada melon Ada apal Ada apir Ada apuka Naga Sama nangka Wow Walaupun banyak buah dicampur gitu Harganya tetap 15 ribu 6, 7, 7 macam Pak Buahnya Bapak Apa namanya Kalau dilihat daripada Omset yang ada di sini Lumayan Pak ya? Untungnya Kalau kuasa begini ya Termasuk lumayan Pak Lumayan ya Di bulan-bulan suci kini Ada berkat tersendiri ya Dibandingkan hari-hari biasanya Wow teman-teman Dan biasanya Supaya lebih praktis lagi nih Sudah dibungkus seperti ini ya Sudah dibungkus seperti ini Jadi supaya Menyingkat waktu Supaya pada saat orang datang beli Tidak perlu lama-lama lagi Kebersamaan jam-jam setengah 6 itu Orang mau buka kuasa gitu Iya betul sekali Kalau di sini cabangnya di mana lagi Pak? Ada di Salawati Di Salawati Kampung Baru Sama di Kilo 12 KUD Oh gitu Kalau di cabang-cabang itu Keluarganya Bapak sendiri Iya itu Keluarga anakku Oh anak Bapak Wow luar biasa Jadi memang Kita hidup tuh harus banyak berusaha Jadi kalau Bapak di sini Anak Bapak di tempat lain Jangan kerja di kampung Baru Sama ada yang di sana Dia yang pegang Iya ini motivasi untuk kita ya Pak ya Jadi kalau misalnya kita ada moda Kemudian kita mau berusaha Paling tidak ya Kita coba dulu dari yang kecil Pak ya Iya siap Dan Kita memang orang sini Pak Orang dagang? Orang lama di tahun 2001 Oh 2001 Oh luar biasa Dan Bapak juga Rajin ya Mencari rezeki itu harus rajin Betul sekali Kita orang lama di ASO Bapak Iya siap Siap Orang lama di tahun 2001 Orang orang lain mungkin Ya masih keluarga Tapi baru-baru lagi Iya 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 Tahun 2001 ini Agustus Kita buka ini Di sini saja Pak Tahun 2001 Agustus di sini saja Wow sampai sekarang Dengan rezeki yang sudah Bapak dapat Ya selama ini Sudah bisa menghudupi keluarga Pak ya Oh luar biasa Menghudupi keluarga Dan karyawan mungkin ada lagi Karyawan? Iya Ada Iya mantap Luar biasa Ini memang berkat tersendiri Untuk Bapak Dan berbagi berkat Untuk orang lain lagi Kalau di sini Buahnya ini Asli dari Sorong ya? Ambil dari Sorong saja? Asli dari Sorong Dari Sorong Dari Sorong Dan seperti biasanya Untuk campurannya Ya seperti Seperti Buah biasa-biasa saja Tapi memang Punya ciri khas tersendiri Yang membuat orang Selalu datang di sini Iya betul Pak Jadi selera Tergantung selera Rejeki juga Rejeki memang sudah diatur Di atas tuh Pak ya Teman-teman Gini Sumpahnya Boleh Pak ya Sebentar Jadi kalau misalnya teman-teman Pesan di Bapaknya Langsung teman-teman Bisa duduk di sini Nah Duduk di sini Kemudian Sambil menikmati S Daripada berlama-lama Nanti saya coba pesan Dari Bapaknya Saya pesan kali ini adalah S buah S buah dengan harga 15 ribu Bapak pesan S buah satu Saya pesan S buah satu Jadi memang Sebentar lagi Kata Bapaknya Dijamin ini Dijamin Rasa dijamin Wow Bapaknya bilang Rasa dijamin spesial Tidak kecamalah Dijamin Iya mantap Mantap Dan biasanya Sebentar lagi nih teman-teman Karena Sudah Mau waktunya berbuka Makanya akan banyak orang Yang akan datang Jadi tetap Saksikan video ini Sampai selesai Dari awal sampai selesai Supaya teman-teman bisa melihat Begitu ramainya Masyarakat Papuan Datang di sini Untuk berbelanja Di tempatnya Bapak ini Wali kota saja Wow Jadi alamatnya ini Di belakang kantor Wali kota Oke Kantor wali kota Seperti yang saya bilang Yang tadi saya tunjuk Tunjuk video awal Di sebelah sana Teman-teman Oke Dan Sekarang Sudah datang Nah di ini saja Menunya Siap Terima kasih Bapak Luar biasa Jadi teman Teman-teman Menunya datang Sebentar saya ambil Kondisi cahaya dulu Supaya Kenal Warnanya Wow Mantap Jadi seperti inilah Ketika kita menikmati Es Buah Yang ada di sini Dan teman-teman bisa lihat Di sini Campurannya beragam Dari Tujuh buah ya Pak Ya Tujuh macam buah Ada buah naga Yang bisa teman-teman lihat Ada buah naga Ada Pir Apel Melon Pepaya Nangka Apukar Dan Ada kelapa Ada kelapa Di sebelah atas Teman-teman Ini kelapa muda Seperti apa rasanya Mari kita rasakan Dicampur dulu Seperti biasa Kalau misalnya kita makan Es buah gitu Harus dicampur Dicampur dulu teman-teman Campur dulu ya Dan Coba Untuk teman-teman Yang menjalankan ibadah puasa Saya ucapkan Mohon maaf Lahir mempatin Dan Selamat menjalankan Ibadah puasa Anda Teman-teman Mantap teman-teman Rasanya Pas Paling terasa itu Buahnya Paling Paling segar juga Kalau misalnya kita Dalam keadaan panas-panas Seperti ini Apalagi di Papua kan Agak panas nih Cuacanya Dan ketika Sudah selesai Beraktifitas Dan Langsung Coba Cicipi Atau rasakan Es yang ada disini Seperti gimana gitu Paling enak sudah Oke Siap Teman-teman Buahnya terasa sangat Segar sekali Dan buahnya manis Manisnya pas Kemudian Untuk Campuran Susunya pas Terus banget Dan Mantap Pokoknya paling mantap Untuk teman-teman Yang berada di Popor Barat Yang ada di Kota Sorong Untuk Untuk langsung Dapat mencicipi Atau menikmati Es buah disini Teman-teman bisa Langsung datang aja Di samping kantor Wali Kota Sorong Dan akan Langsung melihat Di sebelah pojok jalan Sini Es buah ini Dan Ikuti Dan nikmati Minuman ini Sampai selesai Sampai selesai Wanari Sampai selesai Sampai selesai Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton